Jadi gue bakal kasih tutorial gimana caranya teman-teman kita bikin kuah baso ala abang-abang baso Oke setelah kering seperti ini baru kita campurkan ke kuahnya Oke teman-teman berhubung gue pengen bikin basonya ekonomis jadi basonya dengan modal murah Jadi gue pake ayam disini gue pake dada ayam ya Dada ayam kira-kira setengah kilo cukup ya atau 500 gram ya Jadi gak terlalu banyak ini untuk sekitar 5 atau 6 porsi ya 250 gram tepung tapioca 3 sendok es ya es serut Kalau 3 sendok kan berarti sekitar ya secukupnya Jadi nanti pada saat kenapa gue diserut dulu karena nanti pada saat digilingnya itu biar gampang ya 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh merica 1 sendok teh kaldu ayam Nah disini gue pake soda kue Kenapa gue pake soda kue jadi ini agar si basonya itu dia kenyal ya Kenyal jadi nanti hasilnya itu kenyal Pada saat nanti dia direbus ya Nanti si basonya itu agak sedikit ngembang Nah setelah ngembang ini si basonya itu kenyal gitu Jadi pake baking soda atau soda kue Nah disini gue pake bawang putih goreng Nanti bawang putih gorengnya mungkin agak sedikit di chop ya atau disincang Biar nanti gampang juga pada saat digilingnya Ya pertama kita giling dulu ayamnya Jangan dulu dicampurkan semuanya Disini gue pake food processor ya Yang penting teman-teman kalau baso wajib menggunakan food processor Atau pake choppernya Kalau nggak nanti dia nggak akan ke blend gitu hasilnya Setelah itu baru kita masukkan semua ayamnya Kita masukkan Ini untuk setengah kilo ya Chopper ini untuk setengah kilo Untuk setengah kilo ini udah penuh banget Jadi kalau teman-teman pengen bikin baso disini Cukup setengah kilo aja Setengah kilo lagi aja Atau sapi juga boleh Oke Kita chopper dulu Kita giling ayamnya sampai dia halus ya Jangan dulu campurin semua bahan-bahannya teman-teman ya Kita chopper dulu sampai dia benar-benar halus Oke Ini udah halus seperti ini Lalu kita campurkan 280 gram tepung tapioca nya Ya Dari mulai tepung tapioca nya Semua bahannya Dari garam Merica Kaldu ayam Ya Bawang goreng Sampai sih Baking sodanya Atau soda kue nya ya Oke Lalu yang terakhir Satu setengah sendok makan Es batuk ya Oke Kita langsung giling Sampai dia benar-benar Ke blend Nah itu buka Teman-teman langsung Tambah lagi Satu setengah sendoknya Kita dua kali memasukkan es nya Jadi jangan masukkan ibu semuanya Lalu kita giling lagi Kalau biasa digilingnya agak sedikit lama Biar si adonannya itu dia benar-benar nyatu ya Benar-benar padat Ya ini udah jadi Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman Dia benar-benar lembut Dan si adonannya itu dia benar-benar padat Dan sedikit lengket sticky gitu Oke teman-teman siapin untuk cetakannya itu Teman-teman harus menggunakan Bukan air yang menggolak ya Tapi dia airnya itu setelah digolak Itu didiamkan dulu sebentar Jangan sampai menggolak banget ya Karena nanti kalau langsung dengan air yang menggolak Nanti hasilnya tidak akan padat Nanti terkutnya hancur ya Nah ini cara untuk mencetaknya Nah disini teman-teman jangan nyalain api ya Udah biarkan aja si airnya itu panas Kayak seperti ini Oke catatan teman-teman ya Mungkin ada pertanyaan Kok gak pakai sarung tangan atau hand glove Ya ini catatan sesuai dengan standar food handling Sebenarnya untuk makanan yang bukan ready to eat ya Makanan mentah Kita boleh menggunakan bare hand Atau tangan panjang tanpa menggunakan sarung tangan Itu gak apa-apa Kecuali kalau teman-teman itu handling food Makanan yang ready to eat itu wajib untuk menggunakan Wajib menggunakan yang namanya hand glove atau sarung tangan ya Jadi teman-teman untuk bikin ini Boleh tidak menggunakan hand glove ya Ya kita bikinnya seperti ini Nah nanti hasilnya kalau udah matang Dia bakal mengapung seperti ini ya Kalau udah mengapung berarti hutannya udah matang ya Baru kita angkat Oke kita lihat hasilnya Nah saya pegang Jadi padat ya teman-teman ya Padat dan kenyal Oke kita lihat hasilnya ya Oke kita pisahkan dulu Oke kita lihat teman-teman ya Hasilnya kenyal banget Ya Oke hasilnya udah bagus Kenyal banget Ini udah jadi Baru kita portioning basahnya ya Oke Ya boleh campur mie Atau boleh campur Bihun dan lain-lain Boleh lah ya Jadi biasanya untuk basahnya ini Kebanyakan ya Bahannya itu adalah Ada setengah sendok teh merica Setengah sendok teh fatsin Setengah sendok teh garam Semua empat aja teman-teman ya Biar enggak terlalu asin Lalu Setengah sendok makan Kecap asin Boleh kita campurkan Atau tambahkan Sawi Untuk ceisim Untuk pelengkapnya teman-teman ya Tapi terserah teman-teman Boleh pakai bihun Boleh pakai toge Terserah apa aja Itu gimana selera teman-teman ya Kalau gue sih seleranya Mie sama ceisim ya Nah teman-teman Jadi Minyak bong yang tadi Kita tambahin lagi Di atasnya ya Biar nanti pada saat Dibanjurnya itu Dituangkan Kuahnya itu wangi Langsung wangi Karena panasnya itu Dari kuahnya Iya Langsung masukkan Basoknya Empat bija cukup Karena ini agak lumayan sedikit Ya sedang ya Ukurannya sedang Enggak gede Enggak kecil Ya langsung tuangkan Kuahnya Yang sudah Jadi Oke Jadi panas-panas ya Teman-teman ya Oke catatan Sebenarnya kita boleh Ngebumbui Kuahnya ya Tapi kalau kuah banyak Seperti ini Lebih baik teman-teman Boleh Kuahnya itu Boleh tawar aja Jadi Biasanya kan Waktu kakak-kakak Dalam itu Dia untuk Memberikan rasa Atau bumbunya Itu kan terakhir Pada saat Porsi owning Tapi kalau teman-teman Mungkin Cuma Masak 1 liter Ya Atau tulangnya itu Cuma Sengakhir Atau separapat Teman-teman boleh Dibumbuinya langsung Kedalam kuahnya Karena disini Kuahnya besar Banyak ya Kira-kira ini Untuk 20 kursi Jadi nanti Pada saat Dibumbuinya itu Terakhir ya Pada saat Kita porsi owning Tawar Agak sedikit tawar Jadi Gak tawar sih Sebenarnya Gurih Tapi Gak asin Gak Gurih ya Gurih tapi Dia gak asin aja Gitu ya Ya Udah jadi Siap Disantap Gila teman-teman Gampang banget kan Teman-teman bisa Diperhatikan di ruang Oh iya Teman-teman mungkin Pengen Usaha Basok Kuahnya seperti ini Mungkin basoknya bisa beli Atau kita bisa bikin Juga basok Tapi insya Allah Nanti gue bakal bikin Tutur Bisa bikin basok ya Oke Jangan lupa Share Like and comment Jangan lupa subscribe Subscribe dulu Jangan lupa Kunci channel loncengnya Biar gue bisa ngasih Relasi ini baru Buat teman-teman Oke See you Bye-bye 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 Terima kasih.